Ribuan peserta dari seluruh Indonesia dijadwalkan datang ke Kabupaten Tabanan menghadiri Rembuk Utama Kontak Tanin Layan Andalan atau KTNA Nasional 2024. Kegiatan rencananya digelar di kawasan Dayata Rikwisata di Tewi Tanah Lot pada 26 hingga 29 Juli mendatang. Ketua KTNA Tabanan Insinyur Inengah Mawan mengungkapkan tahun ini Kabupaten Tabanan ditunjuk oleh KTNA Nasional menjadi tuan rumah Rembuk Utama KTNA Nasional dan Pameran. Ajang bergensi ini akan melibatkan para pelaku dan ahli di bidang pertanian seluruh provinsi di Indonesia serta memamerkan produk pertanian dan teknologi pertanian dalam arti luas. Di terangkannya terpilihnya Kabupaten Tabanan sebagai tuan rumah Rembuk Utama KTNA Nasional melalui pengajuan ke pengurus KTNA Nasional pada Pekan Nasional Penas di Kota Padang yang digelar Juni 2023 lalu. Saat itu Tabanan bersaing dengan provinsi lainnya yang juga mengajukan usulan menjadi tuan rumah Rembuk KTNA Nasional 2024. Hasilnya pengurus KTNA Nasional menetapkan Bali khususnya Tabanan sebagai tuan rumah. Mawan menjelaskan sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan, salah satunya sosialisasi dan penataan kawasan di Tiwi Tanah Lot, tepatnya di Dejukung Resto. Rencananya Rembuk membahas isu dan masalah pertanian nasional, nanti akan diisi kegiatan kunjungan ke lapangan. Peserta Rembuk Utama KTNA Nasional dijadwalkan mengunjungi demplot budidaya jagung yang ada di Subakgadon, satu desa Braban, dem area atau dem farm, kelahan pertanian padi di desa gubuk, kecamatan Tabanan, sejumlah sentra perkebunan yang ada di kecamatan Pupuan, peternakan ayam di kecamatan Penebel, serta pusat pelatihan pertanian, dan perdesaan swadaya P4S di kecamatan Baturiti. Ia mengharapkan Rembuk Utama KTNA Nasional yang dikelar di Kabupaten Tabanan akan memberi manfaat bagi sektor pertanian, karena kegiatan tersebut juga menjadi ajang bertukar informasi dan teknologi di bidang pertanian dalam arti luas. Selain itu, kunjungan ribuan peserta tentu akan mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat dan sektor pariwisata khususnya hotel-hotel yang ada di Tabanan. Bisnis Bali melaporkan.